Dalam persidangan pembunuhan Yosua hari ini, ahli poligraf mengungkap hasil tes kebohongan terhadap lima terdakwa kasus pembunuhan Yosua. Hasil tes poligraf pasangan Ferdi Sambo dan istrinya dinilai berbohong terkait kesaksian pembunuhan Yosua. Ahli poligraf Aji Febrianto menyebut hanya dua orang yang dinilai terindikasi jujur dalam pengakuannya, yaitu Eliezer dan Riki Rizal. Saya akan coba mutar pertanyaan, kau yang menjelaskan yang benar, kamu ahlinya kok. RR, RE, bagaimana? Siap, untuk saudara Richard, pertanyaannya apakah kamu memberikan keterangan palsu bahwa kamu menembak tubuh Yosua? Saudara Richard menjawab tidak, jawaban Richard ini tidaknya ini jujur. Jujur dia? Memang Richard ini menembak Yosua. Menembak Yosua. Untuk menunjukkan terindikasi jujur atau bohong, ahli poligraf menggunakan metode scoring atau penilaian untuk tes poligraf. Hasil plus berarti menunjukkan terindikasi jujur, sementara untuk hasil minus berarti terindikasi berbohong. Dari lima terdakwa, tiga orang hasilnya terindikasi bohong, yaitu Sambo, mendapat skor minus delapan. Putri Chandrawati, skor minus dua puluh lima. Khusus untuk Kuat Maruf menjalani dua pemeriksaan dengan isu berbeda, yang pertama terindikasi jujur, sementara pemeriksaan kedua terindikasi bohong. Selanjutnya, hanya dua terdakwa yang terindikasi jujur, yaitu terdakwa Eliezer dan Ricky Rizal. Eliezer dengan skor plus 13, dan Ricky menjalani tes sama dengan Kuat Maruf, dan hasilnya jujur. Seluruh hasil tes poligraf dan keterangan ahli dalam persidangan nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan putusan kasus pembunuhan Yosua. Tim Liputan, Kompas TV Lantas bagaimana hasil kesaksian dari ahli soal uji kejujuran ini akan mempengaruhi keputusan ataupun mempengaruhi pertimbangan dari hakim? Kita ulas bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Mbak Christine Susanti, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mbak Christine. Selamat malam, Pak. Terindikasi bohong, khususnya untuk Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, dengan keterangan yang dihadirkan oleh ahli ini. Nanti pengaruhnya seperti apa dalam pertimbangan hakim? Ya, jadi begini ya. Kita harus bicara alat bukti dulu dalam hukum acara pidana. Ya, alat bukti dalam hukum acara pidana itu kan menyebutkan salah satunya adalah keterangan ahli. Nah, dalam hal ini ada yang namanya poligraf. Ya, poligraf. Poligraf ini menurut saya bisa menjadi alat bukti untuk menyatakan bahwa apakah kesaksian dari terdakwa atau saksi-saksi yang lain itu bohong atau tidak. Seperti itu. Berarti bisa dijadikan sebagai alat bukti karena salah satu item dari alat bukti tersebut adalah keterangan dari ahli yang merujuk pada pembahasan ataupun menerangkan soal hasil poligraf ini ya, Mbak Christine ya? Betul, betul sekali. Meskipun kalau kita lihat, Mbak Christine, terdakwa, Ferdi Sambo khususnya, berulang kali menyatakan bahwa tidak bisa itu dijadikan sebagai alat bukti. Ya, silakan saja. Kuasa hukum terdakwa berpendapat seperti itu silakan saja. Tetapi kan nanti hakimnya akan menentukan. Nah, dalam pengamatan saya dari kacamata hukum acara pidana ini bisa menjadi alat bukti. Ya, berupa alat bukti keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini kan didapat dari hasil seperti ini tadi, poligraf tadi, membaca seperti itu. Kemudian menarik juga kita bahas soal scoring dalam uji kebohongan ini. Scoringnya ini kalau Ferdi Sambo minus 8, kemudian Putri Chandrawati minus 25 begitu. Seberapa besar pengaruh dari scoring yang disampaikan oleh ahli ini terhadap keputusan hakim nanti? Atau ya perjuma yang penting sudah dinyatakan berbohong? Begini, apakah keterangan ini berbohong atau tidak bisa ditentukan tadi dari alat scoring tadi. Tetapi alat bukti poligraf ini, ini tidak bisa juga sendiri. Karena untuk bisa menyatakan seterdakwa itu bersalah atau tidak, hakim harus didasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Dua alat bukti dan keyakinan hakim muncul. Nah, kalau hanya berdasarkan scoring saja, dari poligraf itu tidak cukup. Tetapi kalau didukung dari persesuaian dengan alat-alat bukti yang lain, nah ini bisa. Kemudian keberatan disampaikan oleh Ferdi Sambo dan juga istrinya. Mereka keberatan, Mbak Christine, dengan hasil poligraf yang disampaikan oleh para ahli ini. Seberapa besar pengaruhnya nanti? Ya, keberatan yang disampaikan itu merupakan hak mereka, seperti yang saya sudah sampaikan. Seberapa besar pengaruhnya, ini nanti akan menjadi pertimbangan hakim, Pak. Yang penting, yang penting hasil dari scoring ini memang valid, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, ini kita kan tidak lagi bisa menggunakan teori seperti jaman teori kuda gigit besi ya. Kita dengan seiring berkembangnya teknologi, kita bisa memadukan perkembangan ilmu pengetahuan itu dengan perkembangan teknologi. Nah, keterangan ahli di sini bisa juga kita angkat dari yang seperti ini, untuk mendukung kita hasil poligraf ini. Yang disoroti oleh kuasa hukum Verdi Sambo dan juga Putri Candrawati tadi adalah pada saat dilaksanakan tes poligraf, kondisi psikologis dari Putri Candrawati ini tidak stabil, sehingga dia sebenarnya tidak mau menjawab, tapi takut dikira tidak kooperatif, sehingga akhirnya itu menjadi salah satu poin keberatan mereka. Iya, betul. Jadi memang bekerjanya alat ini ya, poligraf ini adalah dengan mendeteksi ya, apa namanya, psikologis ya, juga kondisi psikologis dari orang yang diperiksa memberikan keterangan kesaksian itu, dari detak jantung dan segala macam itu akan mempengaruhi. Sama seperti orang berbohong ya, nah itu akan nampak dari scoring dan segala macam itu. Oke, berarti kalau dari menurut hemat Anda, Mbak Christine, dengan kondisi psikologis yang tadi disampaikan oleh Putri Candrawati sebagai bagian dari keberatan dia, lagi tidak stabil saat itu, itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk menolak ataupun menjadi bantahan dari kuasa hukum bahwa hasil penjelasan dari tes poligraf ini sebenarnya tidak valid begitu? Ya, menurut mereka bisa menjadi bantahan yang tidak valid, tetapi menurut hemat saya ya, dari perspektif pembuktian hukum acara pidana, hasil tes poligraf ini bisa menjadi bukti, bisa menjadi salah satu alat bukti ya, bersama dengan alat bukti yang lain untuk memperkuat keyakinan hakim bersalah atau tidaknya terdakwa. Baik, bersalah atau tidak menurut Anda ini bisa dijadikan sebuah alat bukti. Dibutuhkan lebih dua alat bukti tadi seperti kata Anda, selain hasil tes poligraf ini, menurut Anda apa lagi yang menjadi alat bukti sehingga bisa meyakinkan hakim bahwa ada dakwaan pasal 340 di sini? Ya, pasal 340 itu kan bicara tentang pembunuhan berencana ya, sementara mengenai bicara alat bukti, kita memakai patokan atau pedoman dari pasal 184 Tuhab, di mana alat bukti itu disebutkan secara runtut, secara jelas, sistematis, yang berawal, yang berposisi pertama itu adalah keterangan saksi. Keterangan saksi, saksi-saksi sudah diperiksa di persidangan. Nah, keterangan saksi itu juga kita harus melihat apakah ada persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain. Lalu yang kedua alat bukti berupa surat. Nah, lalu keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini kan kita bisa pergunakan tadi saya katakan poligraf ini. Dari hasil pemeriksaan psikologis didapatkan keterangan bahwa terdakwa ini berbohong. Menyampaikan keterangan yang berbohong. Nah, ini nanti akan menjadi pertimbangan hakim. Terdakwa dalam persidangan perkara pidana memang memiliki yang namanya hak ingkar. Tidak mau menjawab pertanyaan dan segala macam. Itu hak dia. Beda dengan saksi. Saksi tidak boleh berbohong. Kalau saksi berbohong nanti memberikan kesaksian palsu. Itu ada ancaman pidananya. Tapi kalau terdakwa berbohong, tidak ada sanksinya. Namun, dalam pemeriksaan pidana ketika terdakwa itu tidak mau menjawab, dianggap tidak kooperatif. Ini akan menjadi pemberat dalam hukuman pidananya nanti. Baik, kita nantikan bersama ya. Mbak Christine, seperti apa lanjutan dari persidangan? Ini besok nanti akan dihadirkan sejumlah ahli lagi. Apakah ini bisa menjadi penguat untuk meyakinkan hakim terkait dengan dakwaan atau tidak, kita nantikan bersama di persidangan besok ya. Terima kasih Mbak Christine Susanti, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Pelita Harapan, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mbak Christine. Terima kasih, selamat malam. Salam sehat.